Pemirsa petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menemukan puluhan sapi bergejala penyakit mulut dan kuku saat sidak ke sebuah pasar hewan pada Kamis pagi. Menjaga pengeluaran penyakit mulut dan kuku, petugas melarang pedagang memperjualbelikan sapi-sapi yang bergejala. Sejumlah petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang bidang peternakan didampingi pihak kepolisian Kamis pagi melakukan sidak di pasar hewan di Kecampatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Petugas memeriksa satu persatu sapi yang diperjualbelikan para pedagang. Puluhan sapi diperiksa ternyata menunjukkan gejala penyakit mulut dan kuku, seperti mulut mengeluarkan busa dan kondisi fisiknya yang lemah. Menjaga penularan penyakit mulut dan kuku meluas, petugas melarang pedagang menjual sapi-sapi yang bergejala PMK. Petugas juga mendata sapi-sapi yang bergejala PMK dan melakukan sterilisasi di kandang, serta memonitor kondisi sapi-sapi yang ada. Untuk mengantisipasi biar tidak menjadi meluas, kita mengingatkan pemilik ternak untuk tidak istilahnya menggambungkan dengan ternak yang sehat yang ada di rumahnya. Terus sementara di karantina, di desinfektan atau di bersihkan kandangnya. Pasca merebaknya penyakit mulut dan kuku, kondisi pasar ewan pasirian tidak seramai seperti hari biasanya. Berkurangnya pasokan sapi akibat wabah PMK membuat harga daging sapi meningkat. Penyebabnya ini karena banyak sapi yang sudah kena, katanya virus ya, penyakit. Jadi naik sekitar 2 juta kalau sapinya, ya besar ya. Hingga saat ini di wilayah Kabupaten Lumajang terdapat 337 sapi yang terserang wabah penyakit mulut dan kuku. Dalam seminggu terakhir, terdapat 5 ekor sapi mati akibat wabah PMK. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, AINews, melaporkan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, AINews, melaporkan.